hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga sel dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku nyobain bikin garnish dari Apple nah tampilannya seperti ini temen-temen jadi ini tuh aku bukan sengaja tapi sengaja beli Apple dan sebelum dimakan gitu kan ya dibentuk garnish dulu Nah setelah itu bisa langsung masuk ke dalam perut Oke lanjut aja yuk kita ke tutorialnya pertama disini udah aku siapin dua jenis Apple yang satu Apple apa ya ijo tuh namanya lupa lagi dan yang satu am Apple Fuji apa Fuji sih ya mohon maaf banget kita mali dari Sunda Sokpa Baliut antara F sama V itu ya Nah setiap sisinya kita ambil temen-temen yang ijo-ijo nya yang kerasnya lalu kita akan bentuk kelopak seperti ini yang kecil-kecil aja nih enggak aku buang temen-temen tapi di balik kamera tuh digergesan gitu alias dimakanin langsung lanjut temen-temen setiap tepinya kita bikin seperti ini nah ini tuh apalnya rasanya itu manis kecut gitu kecutnya enggak begitu strong ya enggak begitu ke ini banget jadi ada seger lah pokoknya gitu ini ya Nah kita kita bentuk seperti ini untuk jumlahnya menyesuaikan ya temen-temen disini aku bikin sekitar lima kelopak ya Nah kalau sudah dibikin seperti ini samping kanan kirinya untuk bagian tengahnya disini aku isi pakai apa namanya Apple warna merah ya temen-temen untuk ngisi kelopak bagian tengahnya gitu kan ya jadi diisi dipakai warna merah kita potong kecil aja setelah itu nah ini bisa dijadikan untuk dua ya temen-temen disini aku bentuk kayak oval gitu nah seperti ini jadi di tarik pisaunya dari atas ke bawah seperti ini kita rapihkan kemudian kalau dagingnya masih tebal ya temen-temen masih kandel gitu kita apa namanya kita bagi menjadi dua pokoknya jangan sampai ketebelan nanti enggak bisa kita taruh di bagian tengahnya nah kalau sudah seperti ini saatnya kita mencetak temen-temen ya di di ini dulu dibahasin dulu baru setelah itu kita bentuk kita taruh aja dulu di atasnya lalu kita bentuk seperti ini ya temen-temen biar ukurannya pas gitu kan ya Nah kalau sudah kita bentuk seperti ini untuk bagian tengahnya langsung aja kita lubangi ini menggunakan pisau garnis yang ini ini mah cepat banget langsung seret gitu udah langsung jadi ya jadi sudah tersiap gitu ruang untuk si apa namanya apel yang merah tadi nah kita tempel seperti ini nah sekarang saatnya aku bikin kelopak untuk bagian kelopak apa namanya putih bunga ya jadi disini aku pakai timun lalu setelah itu disini aku bentuk kelopak kecil-kecil nah kalau sudah dibentuk sekelilingnya untuk bagian depannya enggak usah dikikis dulu kita langsung aja bentuk kembali menggunakan pisau garnis yang cekung ini kita dorong sampai tengah supaya bagian tengah bisa langsung dicopot dan diisi pakai apa namanya apel merah lanjut untuk bagian bawahnya disini juga aku pakai timun ya temen-temen jadi timunnya dikasih sayatan gitu dan langsung kita tempelin aja apelnya Oke temen-temen sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi temen-temen yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi temen-temen yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau temen-temen suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment nyalakan juga tombol loncengnya agar temen-temen tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih Bye Sampai jumpa